Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kawan-kawan, ini benar-benar anda berada Kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Eh, maka gitu ya Semoga kita selalu dalam keadaan baik Dan kebaikan selalu menyatakan kita semua Amin, ya Allah, amin Oke, kawan-kawan, Alhamdulillah Kembali lagi, Mak Ake berkesempatan berbagi informasi Seputar pelaksanaan CPNS Karena berdasarkan kabar yang berdar Di tahun 2023 ini akan kembali Direktur CPNS 2023 Dan sudah lama, Mak Ake tidak berbagi Informasi mengenai pelaksanaan CPNS ini Terakhir, Mak Ake berbagi itu adalah Dua minggu yang lalu, gitu, kawan-kawan, ya Dan Alhamdulillah, perkesempatan kali ini Di awal Juli ini Mak Ake kembali berkesempatan Untuk berbagi informasi terbarunya Untuk kawan-kawan semua Terkait dengan pelaksanaan CPNS tahun 2023 ini Sebagai mana judulnya, yaitu Kabar Gembira bahwa rekrutmen CPNS 2023 Ternyata akan digelar bulan September, ya Di video sebelumnya, gitu, kawan-kawan, Mak Ake sudah berbagi informasi Pelaksanaan CPNS bahwa diprediksikan CPNS tahun 2023 ini Akan digelar awal Juli, gitu Ternyata sekarang sudah masuk Juli Dan akhir Juni, ya Juni sudah berakhir Sekarang sudah masuk awal Juli Namun ternyata informasi terbaru ini Datang bahwa CPNS 2023 Akan kembali digelar di tahun 2023 ini Tahap bulan September, gitu Sebagai mana nanti akan makin Sampaikan berkesempatan kali ini Baik, kita langsung diketik KOP, gitu kan, ya Dilansir dari Bangkatribunews.com, kawan-kawan Bahwa September 2023 ini Akan dimulai kembali Pelaksanaan CPNS 2023 ini Jadi di September 2023 ini Akan kita tetapkan dulu Formasinya, kata Pak Menpan RB, ya Ini disampaikan di lingkungan Istana Kepersidenian Jakarta 12 Juni kemarin Wah, sudah lama, berarti ya Jadi bahwa Pak Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas Mengatakan Bahwa ini Daun September itu Akan sudah ditetapkan dulu Formasinya Kita akan tetapkan dulu Formasinya, gitu katanya Intinya di September, gitu kan Maksudnya Keblepotan, maka ya Sudah lama tidak berbagi Jadi seperti ini Pak Anas juga menyampaikan Bahwa beliau sudah menyampaikan Kepada Pak Presiden Jokowi Mengenai rencana Sektor CPNS tahun 2023 ini Atau yang disebut dengan CISN, ya Karena sebagian ketelui Bahwa ada dua jenis ISN Yaitu P3K dan PNS Nah, tahun 2023 ini Akan direkrut sekitar 1.030.750 orang Yang terdiri dari PNS dan P3K Kemudian juga Di antaranya 1 juta ini Untuk merekrut penyelesaian Tenaga non-SN Sekaligus mengambil Kalangan lulusan baru Atau press schedule Katanya Jadi bagaimanapun juga Kan setiap tahunnya Ada lulusan baru Kawan-kawan yang harus Diperhatikan juga Jadi ini kan Komplain anak-anak baru Yang lulus Tahun Yang lulus katanya Masa honorer Terus yang diurus Kami yang baru lulus Mau juga mengabdi Ke bangsa dan negara Karena Ini kita siapkan informasi Kita laporkan ke Presiden juga Untuk dikaji Jadi sebagaimana kita ketahui Bahwa untuk Kawan-kawan yang sudah lama Mengabdi Atau disebut dengan Tenaga honorer Itu akan jadi jalur PTGK Namun Marita juga akan memikirkan Bagaimana Nasib anak-anak yang baru lulus tahun ini Setiap launnya Harus berkirkan kan Di antara mereka juga Ada talenta-talenta Yang Sangat Kompeten di bidangnya Tentunya Untuk ini Ini ingin berkontribusi Untuk kemajuan bangsa ini Nah maka Ini tentunya Nanti akan direkrut Jalur PNS Mungkin Anas juga Menjelaskan dari Total formasi teribut 80% Terdiri dari non-ASN Pegawai pemerintah Kejadian kerja kontak 20% Sisanya untuk Berlukan untuk Presiden Atau sama yang Talenta digital Jadi Dari 1 juta itu 80% Ini untuk Merekrut yang Kawan-kawan sudah Lama mengabdi Atau honorer Penyelesaian honorer Itu dari sini Sementara 20% Itu untuk Kemungkinan itu Untuk PNS 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 Dari jalur Umum Termasuk Kawan-kawan yang Baru lulus Ini bisa nanti Ini berdaftar ke sini Karena Untuk P3K ini Formasinya terbataskan Hanya mereka yang Sudah lama mengabdi Aja Jadi Rinciannya Katanya 15.858 CPNS dosen 18.595 Teknis 6.472 P3K dosen 1212.000 P3K tenaga guru Kemudian 12.719 P3K tenaga kesehatan 16.000 Tenaga teknis Untuk P3K Kemudian Untuk tenaga daerah Terdapat 580.000 Formasi guru Untuk P3K Kawan-kawan 327.542 P3K tenaga kesehatan Dan 35.000 P3K tenaga teknis Serta Alokasi PNS Lulusan kedinasan Sebanyak 6.000 Karena sebagian ketahui Bahwa Di tahun 23 ini Juga direktur Sekolah Kedinasan Sebagaimana Yang seleksinya Sudah berlangsung Di video sebelumnya Maki itu 2 minggu yang lalu Sudah berbagi Contoh soal Seleksi kedinasan Jadi totalnya Ada 1.030.751 Ini sementara Kita koordinasi Di luar Instasi yang Tidak mengusulkan Tapi kami Mau mengkaji Katanya Kemudian Dilansir dari MSF.com MSF.com Bahwa Lagi-lagi Pak Min 4LB Menyampaikan Bahwa Seleksi CPNS 2003 ini Akan digelar Bulan September Mendatang Di buka September 2003 ini Mulaikan kita Tetap pandu Formasi yang sama Jadi pernyatanya Sama dengan Apa yang sampaikan Sebelumnya Jadi dia lansir Dari MSN.com Pada 12 Juni 2023 kemarin Itu Kemudian Dikutip dari Laman Kemen 4EB Rencana kebutuhan ini Juga sama 1 juta Itu sama Rinciannya sekitar Sama juga Jadi Penetapan jumlah Formasi Di setiap instansi Hingga kini Masih dalam Tahap finalisasi Jadi sekarang ini Sudah masuk Tahap finalisasi Seiring dengan Proses validasi Dari usulan Yang disampaikan Masing-masing instansi Jadi sebagai mengetahui Bahwa pada bulan April yang lalu Masing-masing instansi Diharuskan untuk Mengusukan Formasi Melalui Formasi Nah sekarang Sudah tahap Validasi Dan finalisasi Untuk nanti Ditetapkan Formasinya pada Bulan September Bisa saja juga Di bulan Juli ini Akhir Juli Nanti Pelaksanaannya Rekrutman Seperti September Kalau biasanya Bentuk-bentuknya Oktober Bersilah Sudah Sudah Belaksudkan Seleksi Gitu Ada pun Sebagai Perlu kita ketahui Bahwa ada Empat arah Kebijakan Dalam Rekrutman Ceperti Ini Satu Untuk Fokus Pelayanan Dasar Yang Kedua Kebijakan Memberi Kesempatan Rekrutman Talenta Digital Yang Ketiga Itu Merekrut CSN Secara Selektif Dan Keempat Mengurangi Rekrutman Jabatan Yang Terdapat Oleh Termasih Digital Jadi Makanya Sekarang Informasi Untuk Keguruan Terutama Tekor Yang Sudah Lama Mengabdi Ini Terdibasuk Kesehatan Yang Sudah Lama Mengabdi Ini Diprioritaskan Masuk Ke Jalur P3K Untuk Talenta Digital Dosen Kemudian Untuk Hukum Itu Masuk Ke Jalur CPNS Nanti Atau PNS Seleksi CPNS Kemudian Dilanjir Kompas Dotcom Juga Bahwa Dibuka 1 Juta 30 Sama Ya Sebagaimana Tadi Sampaikan Pak Asukar Juga Mengatakan Sama Ini September 2020 Dimulai Detail Penetapannya Dalam Proses Finalisasi Sejalan Dengan Proses Validasi Dari Usulan Oke Sama Juga Saat Ini Kita Masih Memaksimalkan Validasi Beberapa Usulan Kementerian Lembaga Daerah Khusususnya Usulan Untuk Program Prioritas Pendidikan Dan Kesehatan Sebelumnya Anas Menjabarkan Bahwa Total Kebutuhan ASN 2003 Jadi Sebanyak Ini Oke Sudah Sama Oke Itu Dua Sama Oke Itu Kauan Berangkali Informasinya Jadi Intinya Sebagaimana Sampaikan Mahakir Di Video Sebelumnya Dulu Terakhir Berbagi Informasi Itu Sekitar Dua Minggu Yang Lalu Bahwa CN Di Tahun 23 Ini Akan Kembali Digelar CSN Dimana Ini Terdiri Dari CPNS Dan P3K Untuk PP3K Nanti Akan Khusus Ini Formasinya Khusus Jadi Hanya Kawan-kawan Yang Sudah Lama Mengabdi Yang Bisa Mengikuti Seleksi P3K Ini Termasuk Dari Jalur Keguruan Kemudian Kesehatan Karena Tadi Seperti Gimana Disampaikan Mahakir Bahwa Arah Kebijakannya Itu Diantaranya Untuk Pelayanan Dasar Kemudian Untuk CPNS Ini Untuk Formasi Dosen Diantaranya Kemudian Hakim Jaksa Dan Talenta Digital Kalau Masalah Seperti Ini Jadi Intinya Sudah Fik Insya Allah Nanti September Itu Tidak Meleset Paling Kaling Dibuka Diumumkan Penetapan Formasinya Untuk Masing Instansi Instansi Mana Saja Yang Nanti Akan Merekrut CPNS 23 Ini Jadi Kawan-kawan Ada Waktu Tersisa Kurang Lebih Satu Bulan Lagi Mari Kita Gunakan Waktu Yang Ada Ini Untuk Memperbanyak Baca Memperbanyak Doa Kita Maksimalkan Usahanya Maksimalkan Doanya Biar Nanti Hasilnya Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Jadi Apabila Kita Gunakan Waktu Untuk Berleha Berleha Bersantaria Maka Tentunya Ini Akan Menjadi Suatu Kerugian Yang Besar Untuk Kita Kalau Kita Memanfaatkan Waktu Ini Semaksimal Mungkin Untuk Memperbanyak Baca Banyak Doa Insyaallah Nanti Hasilnya Sesuai Dikan Apa Diharapkan Dan Nanti Lolos Jadi ISN PNS Maupun P3K Di Tahun 22 Ini Intinya Mari Kita Gunakan Waktu Yang Ini Untuk Mempercak Baca Karena Makin Nanti Inshallah Di CPNS Tahun Tahun Sebelumnya Ataupun Kawan-kawan Yang Menginginkan Dibahas Soal Mati Tentu Silahkan Tinggalkan Pasannya Di kolom Komentar Nanti Kalau Ada Mungkin Makin Bahasa Satu Per Saat Oke Kalau Bari Saja Dulu Untuk Informasi Selanjutnya Nanti Makin Selalu Update Disini Dan Soal Soal Untuk Kita Sampai 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 Kembali Bibi Bex Oke Temp Teng 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 See you Next Video Assalamuala Wabarakatuh